Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di Ka'yat No Bintang Kali ini saya akan menyajikan pembelajaran berdampak Tapi saya yakin tidak semua guru bisa melakukan ini Dan hanya guru-guru yang terpilih, berniat, dan betul-betul mau belajar bisa melakukan ini Tidak semua guru bisa, mungkin juga termasuk Anda Bagaimana berikut ini Pembelajaran itu ada tiga jenjang, tiga grid Bermakna, berkesan, berdampak Bermakna itu adalah pembelajaran yang penting Sesuai dengan mata pelajaran, disajikan Siswa dapat berkompetensi, selesai Dapat nilai Sedangkan berkesan Di samping dia sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan jamnya Tapi pelajaran itu berkesan bagi anak Sehingga membekas dalam dirinya selama hidupnya Berkesan, tapi bagi diri dia Sedangkan yang berdampak Pembelajaran itu Mampu mempengaruhi dia melakukan sesuatu Sesuai dengan ilmu yang diberikan Saratnya tentu satu Kesuksesan yang berdampak itu karena berpikir kritis Yang kedua Tentu komunikatif Toleransi dan kerjasama Kemudian kreatif dan inovatif Gigi Kalau itu dilakukan Anak pasti bisa Produksi Dia kuat dikemasannya Dia bangun jaringan Dia melakukan jangkauan Kemudian Ada keberlanjutan Dan tentunya logaritme Sebaran Itulah Yang dilakukan oleh anak-anak Ketika guru masuk ke tataran pembelajaran yang berdampak Berdampak itu tidak sekadar diketahui Tidak sekadar dimengerti Tidak sekadar sebagai alat ujian Tetapi sebagai sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan Nah pembelajaran-pembelajaran yang berdampak itu biasanya menggunakan experiential learning Seperti Satu persatu kita sebut ya Itu model bukus cerita Pasti anda akan bertanya apa itu Pelakukan dari diskusi Pelakukan dari yang disukai Kemudian Sampai seterusnya Disana ada kata Gerak tubuh Ada Hobi baru Ada selamat datang Ada teknik Macam-macam Nah guru secara inovatif Secara kreatif Berani melakukan Model-model pembelajaran yang terbaru Dan mungkin orang lain belum melakukan Asalkan anak Mampu memberikan dampak Bagi Pembelajaran Dampak bagi anak Dampak bagi masyarakat Jadi anak di luar Langsung menerapkan Dalam hidupnya Untuk teman lain Bahkan dia terus Mengkaji berkat Pembelajaran yang disajikan Jadi pembelajaran itu Tentu Bermakna Itu Yang penting sesuai dengan jamnya Berkesan Dan Berdampak Nah caranya Tentu Ubah Diri Ubahlah Ubah persepsi kita Ubah gaya mengajar Kemudian ubah strategi Mengajar Ubah Anggapan yang salah Ubah Pikiran negatif Ubah dari Ucapan Ketindakan Dan seterusnya Kita harus berani melakukan Perubahan-perubahan Untuk melakukan Pembelajaran bermakna Kalau gak berubah Ya mana mungkin bisa Karena memang kunci Pembelajaran berdampak Guru berani Berubah Dari kebiasaan Dari kebiasaan Dia selalu ingat Bahwa di atas langit Selalu ada langit Di balik gunung Pasti ada gunung Yang bisa jadi tidak Dijangkau oleh Pikiran kita Orangnya betul-betul Tidak puas dengan Keadaan yang biasa Tidak puas dengan Apa yang pernah dilakukan Dia selalu Mengubah Jadi prinsip yang pertama adalah Ubahlah Bagaimana yang kedua Berikut ini Yang kedua adalah ATM Amati Tiru Modifikasi Amati Guru-guru yang sukses Guru-guru yang cemerlang Tiru cara-caranya Kemudian Modifikasi Sesuai dengan Kemampuannya Sesuai dengan Kemampuan Guru itu sendiri Dimodifikasi Dengan konteksnya Dimodifikasi Dengan gayanya Kemudian Sampai pada Meniru yang baik Membuang yang jelek Dan Memodifikasi Sesuai dengan Ciri khas Guru itu sendiri ATM Biasa dilakukan Jadi Tidak usah Gentar Melakukan Mengamati Guru yang sukses Meniru Cara-caranya Kemudian Memodifikasi Bisa kan Mudah sekali Yang ketiga adalah Berani beda Dia harus Berani beda Mungkin Menggunakan Kartu konsep Mungkin Menggunakan Musik Mungkin Menggunakan Bola Mungkin Menggunakan Apa saja Yang penting Dia berani Beda Dari Yang dia Lakukan Sehari Sebelumnya Berani Beda Dengan Guru-guru Lain Berani Beda Asalkan Untuk Kualifikasi Berdampak Nah Mengajar Berdampak Tentu Tidak Bisa Dilakukan Semua Guru Jangan Lakukan Kalau Anda Ragu Jangan Lakukan Kalau Anda Sudah Menegatifkan Diri Alah Gini Aja Cukup Alah Begini Aja Pasti Ada Kegagalan Nah Yang Keempat Adalah Tahan Lama Sedikit Jadi Tahan Lama Sedikit Lakukan Pembaharuan Dengan Menahan Sedikit Lama Sedikit Lama Banyak Guru Yang Tidak Sukses Karena Terburu Mengajar Takut Waktunya Tidak Menutut Takut Kurikulum Tidak Tercapai Takut Bahan Akan Tidak Bisa Digunakan Tapi Gulu Hebat Dia Menahan Lama Supaya Anak Betul Betul Memaknai Supaya Betul Betul Mengesankan Dan Materinya Akan Berdampak Jadi Tahan Lebih Lama Sedikit Berani kan Pasti Bisa Menahan Lebih Lama Sedikit Asikan Dengan Topiknya Jangan Terburu Nah Yang Kelima Adalah Disiplin Diri Lakukan Disiplin Diri Lakukan Disiplin Tentang Berdampak Lakukan Disiplin Gigi Terus Menerus Melatih Murid Dengan Kekuatan Kekuatan Baru Anda Disiplin Diri Teramat Penting Dari Sebuah Kecepatan Guru Bermakna Senantiasa Selalu Disiplin Anda Pasti Bisa Disiplin Itu Perkara Mudah Untuk Didengarkan Disiplin Itu Perkara Mudah Untuk Diucapkan Tetapi Akan Susah Jika Diterapkan Oleh Guru Yang Betul Betul Mengentengkan Menganggap Remeh Tidak Mau Perubahan Merasa Asik Dengan Yang Telah Dilakukan Dan Tidak Pernah Mau Bersusah Payah Maka Tidak Semua Guru Bisa Melakukan Pembelajaran Berdampak Tapi Anda Pasti Bisa Saya Kalau Selamat Selamat Bagi Anda Semoga Anda Bisa Dan Murid Indonesia Nanti Murid Yang Betul Betul Hebat Hebat Bagi Anak Hebat Bagi Orang Tuanya Hebat Bagi Masyarakat Dan Tentu Hebat Untuk Bangsa Dan Negara Sampai Disini Pertemuan Kita Beri Catatan Beri Komentar Di Kolom Komen Bisa Ya Oke Sampai Disini Bertemu Lagi Di Kak Yatno Bintang Selamat Menjadi Guru Berdampak